Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 7 Plus jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya sampai muncul tulisan iPhone tidak tersedia pada layar iPhone ini karena terlalu banyak kunci layarnya dicoba atau diacak oleh pemilik iPhone ini kita akan coba untuk menggunakan komputer dan kabel data kita mengatasi kasus lupa kunci layar pada iPhone 7 Plus ini oke langsung saja kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita jadi ternyata iPhone ini sudah terlogin ID iCloud dan pemilik iPhone ini lupa password ID iCloud-nya sementara fitur Find My iPhone-nya on jika kita paksa untuk melakukan flashing firmware otomatis iPhone ini akan terkunci iCloud-nya tadi sudah kita coba untuk merecovery password-nya ternyata nomor ponsel untuk recovery-nya sudah hangus atau sudah tidak aktif lagi oleh sebab itu disini kita akan coba untuk bypass saja dan untuk alat bypass-nya yang pertama kita siapkan triutool silakan bagi teman-teman yang belum bisa menginstall triutool link-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya kita membutuhkan satu tool lagi dan ini bukan tool gratis ya ada unlock tool yaitu tool premium tool berbayar teman-teman yang belum memiliki unlock tool bisa beli aktifasinya melalui channel Magelang Flasher nomor WhatsApp sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi silakan kontak via WhatsApp saja bagi teman-teman yang hanya ingin menggunakan unlock tool sekali saja atau tidak perlu unlock tool bisa menggunakan jasa remote bypass iCloud via channel Magelang Flasher juga tentunya oke untuk unlock tool-nya sudah kita jalankan kita tunggu sebentar sampai unlock tool-nya terlogin untuk harga aktifasinya silakan langsung WhatsApp saja ya nomornya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dan harganya berubah-rubah tergantung dari nilai tukar rupiah ke dolar kemudian selain unlock tool kita juga harus mempersiapkan file gesture untuk boot RAM disknya disini aku sudah siapkan file gesture untuk iPhone 5s sampai dengan iPhone 7 Plus kita bisa ekstrak dulu file ini kemudian setelah kita ekstrak file ini nanti kita letakkan pada folder unlock tool di drive C kita coba untuk buka dulu file-nya di dalamnya ada notepad txt pada notepad tersebut sudah tersedia directory di mana kita harus meletakkan file boot RAM disknya kebetulan tadi sudah aku ekstrak terlebih dahulu filenya dan sudah aku letakkan di drive C kemudian folder unlock tool kemudian folder data file kemudian folder apple ini dia filenya sudah aku taruh disini setelah siap kita langsung saja buka unlock tool kembali kemudian kita buka juga triutool jadi langkah pertama adalah memasukkan iPhone 7 Plus dengan posisi DFU mode jadi untuk masuk ke DFU modenya adalah seperti ini kita hubungkan dulu iPhone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini mati setelah iPhone mati tunggu tiga detik setelah tiga detik bisa kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai iPhone masuk ke DFU mode seperti ini perhatikan kita tunggu sebentar kita tunggu sampai ada notifikasi iDevice Connected DFU mode lalu kita bisa letakkan iPhone nya dan kita menuju ke unlock tool langsung masuk ke menu apple kemudian masuk ke menu ramdisk selanjutnya disini kita bisa pilih menu PWN DFU kemudian muncul notifikasi PWN DFU kita pilih menu gesture dan kita tunggu sampai proses PWN DFU nya selesai untuk loading nya memang lumayan lama ya kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai pada setiap proses yang kita pilih kemungkinan iPhone akan mengalami reconnect ya tapi tetap tenang yang penting iPhone masih terhubung dalam posisi DFU mode kalau sudah selesai proses PWN DFU nya selanjutnya disini kita bisa memilih kolom select ramdisk di sebelah kanan ada panah ke bawah dan kita pilih file gesture ramdisk nya selanjutnya kita pilih menu boot ramdisk dan kita tunggu sampai proses boot ramdisk nya selesai untuk durasi boot ramdisk ini memang lumayan lama jadi tetap jaga agar iPhone terhubung dengan baik ke komputer jangan sampai gagal tapi kalau gagal juga tidak masalah ya biasanya gagal karena kabel data lepas ataupun mati listrik sehingga PC mati ataupun ternyata koneksi internet yang kita gunakan ini lambat teman-teman bisa mengulanginya dari awal dari masuk ke DFU mode kemudian memilih menu PWN DFU dan lanjutkan prosesnya sampai dengan selesai disini ada tampilan hitam di layar iPhone nya dengan tulisan putih banyak ya ini tetap tenang ya tidak ada yang error dengan iPhone teman-teman ini bagian dari prosesnya kemudian kalau proses boot ramdisk nya sudah selesai sekarang kita menuju ke menu passcode slash disable disini kita pilih menu backup passcode langsung aja kita klik sekali aja proses backup passcode nya sekarang sudah berjalan kita tunggu sampai proses backup passcode nya selesai kalau sudah nanti muncul keterangan seperti ini tersimpan sebagai file zip pada folder unlock tool di Windows yang kita gunakan kita tidak perlu mengutak atik file ini langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah turun lagi ke menu utilities disini kita pilih menu factory reset klik aja sekali dan kita tunggu sampai proses factory reset nya selesai ini adalah proses erasing semua data yang ada di iPhone ini maka iPhone akan otomatis restart setelah proses erasing nya selesai kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai kemudian iPhone akan menyala di tampilan Hello Screen dengan keterangan iPhone terkunci seperti ini tetap tenang sampai disini kita sudah menjalani prosesnya dengan aman sekarang kita akan masuk ke DFU mode lagi pada iPhone tersebut silahkan tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone mati ketika iPhone mati tunggu 3 detik lepaskan tombol power nya tahan tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode pada triu tool nya kalau gagal silahkan diulangi lagi kita tekan volume bawah dan tombol power pada iPhone tersebut kalau iPhone sudah mati tunggu 3 detik baru kita lepaskan tombol power nya tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai iPhone masuk ke DFU mode perhatikan iPhone sudah terbaca lagi sebagai DFU mode pada triu tool kita letakkan iPhone nya dan kita kembali ke unlock tool masih pada menu Apple menu RAM disk kemudian kita pilih lagi menu PWNDFU muncul notifikasi PWNDFU kita pilih lagi opsi gesture dan kita tunggu sampai proses PWNDFU nya selesai kita ulangi langkahnya dari awal oke kita tunggu sebentar ini proses PWNDFU nya sudah berjalan kita tunggu sampai proses PWNDFU nya selesai untuk durasinya ini sama dengan proses PWNDFU di awal tadi kalau sudah selesai sekarang kita pilih lagi menu boot RAM disk untuk file gesture nya otomatis sudah terpilih langsung kita klik menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses boot RAM disk nya selesai untuk loading pada bagian proses boot RAM disk ini memang paling lama sendiri karena untuk file nya juga lumayan besar jadi kita tunggu saja sampai proses loading boot RAM disk nya selesai jika di awal tadi kita melakukan backup pas kode maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah merestore backup nya untuk restore backup ini nanti kita tidak perlu menginputkan file nya secara manual karena file nya sudah otomatis tersimpan pada folder unlock tool di drive C pada Windows yang kita gunakan ini setelah proses boot RAM disk nya selesai kita beralih ke menu pas kode lagi kemudian kita pilih menu restore backup plus disable OTA iris langsung saja kita klik menu ini dan kita tunggu sampai prosesnya selesai jadi ini adalah proses terakhir untuk Bypass kunci layar iPhone Bypass pas kode iPhone untuk sekaligus Bypass iCloud nya setelah proses restore backup nya selesai maka otomatis iPhone akan restart dan menyala di tampilan logo Apple sekarang kita akan coba menunggu hasilnya karena di posisi ini iPhone akan memerlukan proses loading yang lumayan lama mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 detik setelah proses loading nya selesai maka iPhone akan langsung masuk ke tampilan kunci layar tinggal kita tekan tombol home saja dan iPhone akan langsung masuk ke tampilan menu kunci layarnya sudah hilang kemudian untuk iCloud nya juga kosong sementara ini iPhone 7 Plus yang kita kerjakan ini masih menggunakan iOS 15.7.5 namun metode ini bisa kita gunakan untuk iOS versi terbaru pada iPhone 7 Plus selanjutnya kita cek sinyal pada iPhone ini pada video sebelumnya kita sudah memberikan tutorial cara Bypass iCloud dengan posisi iPhone Hello Screen dan ternyata kartu SIM tidak bisa kita gunakan namun dengan metode ini kartu SIM tetap bisa kita gunakan kartu SIM tetap bisa menerima sinyal kemudian sinyal data juga bisa kita gunakan internet melalui data seluler juga bisa kita gunakan kita tunggu sebentar sampai muncul sinyalnya kita coba untuk ganti ke LTE ya karena memang sudah otomatis settingannya LTE ternyata namun sinyal belum muncul kita coba pilih jaringannya secara manual tadi seharusnya sudah muncul ya sinyalnya memang karena kondisi di area yang aku tempati ini sedikit pelosok untuk sinyalnya juga agak susah kita akan coba ganti kartu SIM saja karena kita gunakan kartu XL di sini tidak dapat sinyal oke kita coba cari kartu lainnya terlebih dahulu untuk mengetes sinyal pada iPhone 7 Plus yang sudah berhasil kita Bypass kunci layar dan juga iCloud nya kita coba untuk menggunakan kartu Telkomsel yang biasanya sinyalnya bagus di mana-mana oke kita coba untuk melepaskan dulu kartu XL yang tadi kita pasang di iPhone ini memang untuk harian pun kartu XL ini sangat susah sekali menerima sinyal di tempat yang aku tempati saat ini oke kita ganti dengan kartu Telkomsel kita masukkan kartunya pada slot SIM di iPhone ini kok seret ya oke ini ternyata ada ban atau karet ya yang mengganjal karena di slot SIM ini memang ada karetnya di bagian dalam slot SIM nya kita harus paskan dulu kemudian kita pasang SIM nya dan kita tunggu sampai sinyalnya muncul dan ini dia untuk sinyal selulernya sudah muncul ya data selulernya juga sudah muncul walaupun masih E kita coba untuk tunggu sebentar mudah-mudahan bisa menjadi LTE atau 4G oke untuk data seluler sudah 4G dan iPhone siap kita kembalikan ke pemiliknya terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya